Oke, kembali lagi ke materi video pembelajaran Agene Reintromometrics in Design untuk mata kuliah Ergonomica. Di video sebelumnya kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan variabilitas dari dimensi atau ukuran tubuh manusia di mana ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, dengan adanya variabilitas tersebut, maka antropometri ini menjadi hal yang krusial atau hal yang penting untuk merancang sebuah produk atau sebuah sistem ataupun juga workspace yang ada di tempat kerja. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalkan dalam perancangan ini tidak memanfaatkan ilmu yang berkaitan dengan antropometri dalam perancangan. Sebagai contoh, misalkan terkait dengan desain dari sepatu. Seperti kita tahu ya, biasanya kalau kita beli sepatu kita akan menggunakan ukuran misalkan entah itu 36, 41, 42, 43 ataupun ukuran dalam bentuk angka. Nah, salah satu fungsi dari antropometri ini adalah membuat semacam sistem ukuran pada sepatu. Jadi, kalau misalkan kita merancang tanpa pertimbangan antropometri, let's say misalkan ukurannya adalah ukuran rata-rata. Nah, bisa jadi mungkin orang yang ukuran kakinya di atas rata-rata maka akan kesulitan, dia nggak bisa memakainya. Atau misalkan ukuran kakinya ini di bawah ukuran rata-rata, maka sepatu yang dipakai akan kedodoran. Nah, ini salah satu impact ketika misalkan antropometri tidak digunakan dalam perancangan. Atau kaitannya dengan pakaian gitu ya. Kita tahu bahwa sistem ukuran di pakaian itu kita mungkin mengenal istilah kode, mungkin kita mengenal kode S, M, L, XL, XXL, dan seterusnya. Very small, medium, large, extra large, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan katalah kita mendesain baju kemudian tanpa tahu ukuran dari penggunanya atau tanpa mempertimbangkan, memberikan label ukuran pada baju tersebut, bagaimana nanti customer atau user akan menggunakan baju tersebut. Mungkin kita pernah dengar, ada istilah baju dengan segala ukuran, all size. Nah, baju all size di sini harapannya bisa mengakomodasi semua orang baik itu dia ukurannya besar, kecil, dan seterusnya. Tapi ketika produk tersebut dipakai, kita tidak tahu apakah penggunanya itu dia tingginya di atas rata-rata atau dia ternyata pendek. Atau dia ternyata perutnya besar. Atau misalkan dia ternyata ukuran tubuhnya kecil, dan seterusnya. Bisa jadi pengguna itu setelah memakai celananya gitu ya, itu ternyata celana berada di atas mata kaki, jadi cingkrang. Atau mungkin ada yang dia memakai baju tersebut itu kedodoran, seperti orang ini gitu ya. Atau misalkan jasnya ini ternyata nggak bisa dikancingkan, karena perutnya terlalu besar, dan lain-lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika kita mendesain sebuah produk, terutama produk tersebut itu dipakai gitu ya, oleh pengguna, dan itu hanya satu ukuran, 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 satu ukuran itu ternyata nggak cukup untuk semua orang. Karena ada yang bisa jadi dia terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya adalah antropometri. Dalam merancang ya, atau desain dari produk atau sistem. Nah, apa sih antropometri itu sebenarnya? Jadi sama seperti ergonomika ya, atau ilmu-ilmu lain, di mana antropometri ini berasal dari bahasa Yunani. Antropometri ini terdiri dari dua kata, yaitu antropos dan metron. Antropos ini berarti manusia, human, sedangkan metron itu adalah measurement, pengukuran, atau mengukur. Dari dua kata ini, kemudian secara literal, Nah, Pulat mendefinisikan antropometri itu sebagai studi dan juga pengukuran terkait dengan dimensi tubuh manusia. Jadi, antropometri ini adalah segala sesuatu yang dia berhubungan dengan bagaimana kita mengukur ukuran dimensi tubuh manusia. Nah, dimensi apa saja yang diukur? Jadi, antropometri ini, pengukuran dimensi tubuh ini meliputi pengukuran tubuh, baik itu tinggi badan, berat badan, ukuran tangan, ataupun yang lainnya, dimana ini sifatnya adalah relatif statis gitu ya. Ada yang menyebutnya adalah pengukuran struktural. Kemudian ada juga pengukuran tubuh manusia ketika dia melakukan aktivitas, atau disebut juga dia functional measurement. Sebagai contoh, misalkan seberapa jauh si seseorang itu bisa menjangkau apa yang ada di depannya atau di belakangnya. Dari pengukuran antropometri, itu kita akan memperoleh yang namanya data antropometri, dimana data antropometri ini dapat kita gunakan untuk beberapa hal, salah satunya adalah untuk men-develop guideline terkait dengan perancangan yang berhubungan dengan ketinggian atau clearance, grip, ataupun jangkauan pada tempat kerja, ataupun misalkan terkait dengan guideline untuk mendesain equipment, peralatan, dan alat bantu, yang mana tujuannya adalah untuk mengakomodasi dimensi tubuh dari workforce-nya atau tenaga kerja. Nah, ini yang erat kaitannya dengan occupational ergonomics. Kemudian, selain digunakan untuk mendesain segala sesuatu yang ada di tempat kerja ya, occupational, antropometri atau data antropometri ini bisa diaplikasikan untuk mendesain produk-produk untuk customer, atau konsumen, seperti misalkan desain pakaian, atau desain dari mobil, atau sepeda misalkan, atau furniture, atau hand tool, atau produk lainnya, dimana disitu produk tersebut itu akan digunakan oleh manusia sebagai usernya. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan produk desain atau perancangan dari produk. Nah, yang ketiga, selain digunakan untuk mendesain, data antropometri ini juga bisa digunakan untuk pemodelan biomekanika, dimana fungsinya adalah untuk mengakses atau melakukan penilaian terkait dengan stress yang dirasakan oleh join dan muscle-nya. join di sini maksudnya adalah terkait dengan persendian di antara otot dan tulang rangka, dimana ini biasanya kita lakukan asesmen pada saat seorang melakukan performasi kerja ataupun aktivitas misalkan olahraga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data antropometri itu bisa digunakan untuk, apa namanya, mendesain gitu ya. Baik itu untuk occupational economics ataupun product design. Nah, selain itu ada juga fungsi lainnya, dimana antropometri ini bisa digunakan untuk menilai kondisi populasi tertentu itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan bagaimana melakukan pengukuran antropometri. Di sini setidaknya ada dua tipe pengukuran, yang pertama adalah pengukuran secara statis atau antropometri statis, atau ada juga tadi yang menyebutnya dengan structural dimension, di mana pengukuran ini dilakukan dalam posisi itu, di dalam posisi tubuh standar dan statis gitu ya. Dengan posisi dasarnya adalah berdiri, seperti ini, ataupun dengan posisi duduk, seperti ini. Ini yang pertama. Tipe yang kedua adalah antropometri dinamis, pengukuran secara dinamis, di mana data antropometri itu diukur atau diperoleh ketika tubuh itu berada pada beberapa postur yang sifatnya adalah aktif. Misalkan ketika dia menaiki tangga, seperti ini. Atau ketika dia menekuk posisi lututnya ke atas atau ke belakang. Atau misalkan dia menggerakkan lututnya menjauhi atau mendekati area tubuh yang lainnya. Nah, ini terkait dengan pengukuran dinamis. Nah, data antropometri ini diukur ketika tubuh itu sedang melakukan aktivitas, atau sedang bergerak, atau sedang terlibat dalam aktivitas yang sifatnya adalah fisik, misalkan. Kita bahas yang pertama adalah statis-antropometrik. Antropometri statis ini diukur atau dilakukan pengukuran ketika tubuh kita, atau tubuh orang yang diukur itu berada dalam posisi yang fix. Dan biasanya dia dalam posisi duduk ataupun berdiri. Tipe pengukuran antropometri yang diukur itu meliputi ukuran, seperti misalkan panjang, atau tinggi, lebar, atau ketebalan, ataupun bisa berupa jarak antara titik-titik tubuh, misalkan lengan, ini berarti diukur dari siku sampai ke pergelangan tangan. Bisa juga yang diukur berupa berat, volume, atau densitas, atau masa per volume tubuh, kemudian circumference, lingkar tubuh, contour, center of gravity, jadi posisi dari titik pusat gravitasi tubuh itu berada di mana, baik itu dimensi yang diukur ketika pakai baju ataupun tidak, berdiri ataupun duduk. Ini beberapa contoh pengukuran secara statis yang kita ukur dalam posisi dia berdiri, duduk, bisa juga kita ukur dimensi dari kaki, lebar kaki atau panjang kaki, tebal dari tangan, jarak antara segmen, 9.30, kemudian circumference, maksimum diameter dari jempol dan telunjuk misalkan, atau jarak antara jempol dengan telunjuk, dan juga termasuk di dalamnya adalah dimensi ukuran dari muka, ini statik antropometri. Kemudian ada dynamic antropometri atau antropometri dinamis, ini pengukuran dilakukan ketika tubuh manusia itu terlibat dalam suatu aktivitas fisik. Ada beberapa tipe ya, pertama adalah static dimension, ini di adjust terkait dengan movementnya, jadi bermula dari data statis, kemudian kita lakukan adjustment terkait dengan gerakan tubuhnya. ada juga rotational inertia, rotational inertia di sini maksudnya adalah putaran area tubuh terhadap satu join atau satu sendi, tentu, atau juga bisa diukur radius gerationnya. Ini tipe-tipe dalam pengukuran antropometri secara dinamis, dengan prinsip pengukurannya itu dengan melakukan estimasi, ini untuk yang static dimension dengan movement, ataupun juga kita bisa melakukan integrating gitu ya, jadi kita ukur dan kita pertimbangkan, apa namanya, posisi dari tubuh saat itu seperti apa, jadi kita lakukan integrasi. Ini contoh pengukuran secara dinamis ya, untuk antropometri ya, misalkan kita lihat sudut dari lengan atas terhadap posisi tubuh ketika dia diayunkan ke depan, misalkan, atau bisa juga sudut dari lengan terhadap posisi tubuh ketika digerakkan menjauhi tubuh, termasuk juga posisi kaki gitu ya. Bisa juga kita lihat terkait dengan hang kekuatan dari tangan, jadi pada posisi normal 0 derajat ini posisi kekuatan normalnya adalah 100%, tapi ketika misalkan dia diputar ke arah kiri ataupun ke kanan sekian derajat, maka disitu akan menimbulkan penurunan atau reduksi dari kekuatan tangannya. Begitu juga ketika posisinya netral 0 derajat, kemudian dilakukan extension ataupun flexion, itu kira-kira berapa besar reduksi dari kekuatan tangan. Ini kaitannya dengan pengukuran dimensi antropometri secara dinamis. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran antropometri? Di sini ada dua tipe alat, alat pertama adalah alat yang konvensional, yang pertama adalah antropometer. Nah, antropometer ini dia terdiri dari beberapa stick gitu ya, stick penggaris yang bisa dijadikan satu, dikombine, dan banyak digunakan untuk mengukur misalkan tinggi badan, ataupun tinggi bahu, kemudian tinggi mata, dan seterusnya. Nah, di sini biasanya antropometer itu dilengkapi dengan sliding caliper, yang mana bisa juga kita gunakan untuk mengukur kira-kira lebar dari bahu itu berapa besar, berapa cm misalkan, atau lebar dari dada, atau lebar pinggul, dan seterusnya. Dan ada sliding caliper yang ini, ya fungsinya sama, hampir sama seperti antropometer, tapi untuk dimensi tubuh yang ukurannya kecil, seperti misalkan untuk mengukur misalkan lebar tangan, atau panjang tangan, atau panjang dari telunjuk misalkan. Ada spreading caliper, ini fungsinya hampir sama seperti caliper pada antropometer, bisa kita gunakan untuk mengukur misalkan lebar dari muka, jadi dari telinga kanan, ujung telinga kanan ke telinga kiri misalkan, itu kita bisa menggunakan spreading caliper. Yang umum juga menggunakan metran, tape gitu ya, ini juga sangat umum, kemudian ada body scale, body scale tentunya ya, untuk mengukur berat badan, ada goniometer, kalau goniometer berarti sudut ya, sudut lengan, atau sudut dari lengan terhadap tubuh, ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang namanya food measurement device, ini teman-teman mungkin sering menemuinya, di toko sepatu ya, dimana fungsinya adalah untuk mengetahui, kira-kira ukuran dari panjang kaki, kelapa kaki itu berapa sentimeter. Ini untuk alat-alat yang sifatnya adalah konvensional. Kemudian ada yang modern device, baik itu dengan menggunakan photographic method, jadi di sini ada semacam alat yang digunakan sebagai kalibratornya, kemudian orang yang diukur itu dia berdiri sejajat dengan kalibrator. Nah, dimensi-dimensi tubuh itu kita ukur dengan menggunakan komputer untuk mengestimasi posisi di sini, misalkan, kemudian kita bandingkan dengan kalibratornya. Ini untuk yang photographic method. Yang lebih canggih lagi, ada yang namanya 3D body scanner. Jadi, subjek yang diukur, itu dia diminta untuk masuk ke dalam body scannernya, kemudian nanti akan muncul informasi detail terkait, misalkan ketinggiannya, berat lebar bahunya, tinggi bahunya, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan 3D body scanner. Dan, dua alat ini, ini biasanya kita gunakan untuk pengukuran antropometri secara statis. Nah, bagaimana kalau kita pengen mengukur antropometri secara dinamis gitu ya? Nah, di sini, alat yang biasa digunakan untuk pengukuran antropometri secara dinamis, atau dinamis, itu adalah 3D motion capture. Nah, salah satu tool yang bisa dibilang cukup canggih ya, itu adalah dengan menggunakan beberapa kamera infrared. kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, bisa juga 8, dan seterusnya. Dan di situ biasanya, tubuh itu dipasang semacam marker gitu ya, untuk penanda, dan kamera infrared ini akan menangkap pergerakan dari markernya. Nah, dari situ kemudian diterjemahkan kira-kira sudut dari tubuh seberapa derajat. Atau misalkan panjang lengan itu berapa senti, dan seterusnya. Nah, itu kalau yang complicated. Ada juga sekarang yang banyak dikembangkan secara wearable ya, jadi dia menggunakan sistem yang dipasangkan pada segmen-segmen tubuh, misalkan paha, betis, ataupun kaki. Kemudian, informasi ini akan dikirim melalui bluetooth gitu ya. Kemudian akan ada semacam sistem yang bisa mendeteksi kira-kira area-area tubuh atau pergerakan tubuh itu seperti apa. Nah, ini kita sebut dengan 3D motion capture.